Ibu Febri dan tim yang kami hormati, Bapak Narasumber kita, Bapak Faris Rizky Wijaya, atau saya sebutnya Pak Faris RW saja, karena yang satu lagi Pak Faris Pak RT, jadi ini Pak RW-nya. Dan yang saya banggakan, kami hormati juga Bapak Ibu Pegiat Kim di Kota Malang. Selamat datang di Dinas Kominfo Kota Malang dan bergabung di acara pelatihan desain grafis hari ini. Baik Bapak Ibu sebelum kami sampaikan beberapa informasi, izinkan kami memperkenalkan diri, saya Ati Kepala Bidang Komunikasi Informasi Publik, kemudian di sebelah saya ini adalah Narsum kita Pak Faris Rizky Wijaya, beliau menempuh pendidikan S1 di Dinas Diskomvis, Desain Komunikasi Visual, itu di Universitas Negeri Malang, kemudian S2-nya di Manajemen Desain Inovasi, Magister Manajemen Teknologi, Institut Teknologi 10 November ITS Surabaya. Jadi cukup pendidikannya cukup mumpuni. Kemudian yang saya cukup bangga, Mas Faris, seharusnya memang begini, apa namanya, Narsumber itu bersertifikat. Jadi kami sedang ke sana sih, kepinginnya setiap pelatihan itu ada sertifikasi, sertifikasinya untuk kompetensi narasumber, utamanya beliau sudah mempunyai sertifikasi kompetensi desain komunikasi visual dari BNSP. Baik Bapak Ibu, hari ini adalah pelatihan sesi 2, 14 Kim, tadi 15, lumayan penuh, yang ini jauh lebih menantang. Karena sepertinya usianya lebih kemampu, seperti saya, dominannya dominannya. Kalau tadi tuh anak-anak sekolah kayaknya ya, atau mahasiswa gitu loh, iya kakak-kakak kalau ini mas-mas sama mbak-mbak gitu, mbak-mbak. Iya, kayak lagi kiut-kiutnya ya, dan jamnya ini jam yang menantang. Baik, oh iya saya belum sebutkan juga, beliau narasumber kita ini, beliau menjabat sekretaris dari ADGI, chapter Malang, dan sekretaris stasiun komunitas startup Malang. Sudah mulai kami sosolen, soalnya jam segini. Baik, Bapak Ibu, jadi kami informasikan, kami bocori atau kami spil informasi, bahwa Kominfo dalam waktu dekat akan mengadakan lomba. Lombanya ada dua, besar harapan, titipan dari Pak Kadin untuk semua Kim bisa berpartisipasi. Yang satu, lombanya khusus Kim, pesertanya hanya Kim, jadi kemungkinan Bapak Ibu menang lebih besar. Lombanya, lomba infografis ya Pak ya, lomba infografis. Nah, infografis itu apa, bagaimana cara membuatnya, mulainya dari apa gitu kan, yang penting itu hal-hal langkah-langkahnya apa, itu makanya sekarang pembekalan gitu. Tapi tentang mekanisme lomba, jadwalnya dan sebagainya nanti ya, ini jadi dibekali dulu, biar tabah menjalani. Nah, nanti satu lagi, lomba untuk umum, tapi Pak Kadin sangat percaya, pede sekali kalau Kim ini pasti bisa mengikuti, karena kemarin sebelumnya lomba sejenis, lomba film pendek yang diselenggarakan oleh Pemkot melalui Bakes Bank, kalau tidak salah ya, Bakes Bank Pol, itu ada beberapa Kim yang ikut, ada Nukus, ada Gerabah ya, ikut ya Pak ya, yang film pendek ya, Bakes Bank, ada tiga Kim kalau tidak salah, oh tidak ya, bukan, bukan Pak yang di kota, kayak tiga sih kalau tidak salah, pokoknya kebetulan Pak Wit itu hadir, Pak Kadin, jadi beliau bilang, waduh Kim, Kim ini udah pintar-pintar bikin video, bikin film pendek, sehingga ada lombanya itu Bapak Ibu, nanti monggo silahkan ikut, tapi itu kamar yang berbeda, tapi waktunya bersamaan, jadi semangat untuk Kim Kota Malang. Baik, untuk itu maka kita bisa segera ikuti pelatihannya dari narasumber kita, dicermati dan sangat-sangat berharap kalau tadi kelas pagi sesi satu, itu ada berapa karya Pak? Serius? Semuanya bikin? Nah, jadi pesertanya tadi ada 15 Kim, semuanya setor produk, nah jadi kalau sekarang jangan mau kalah gitu, kita boleh usia kemampu, tapi kita bisa setor lebih dari itu misalnya, nah itu akan sangat menguntungkan, karena sebagian udah kita cicil sekarang, jadi apa yang mau kita lombakan udah mulai latihan sekarang. Oh iya, sebelum mulai mungkin tadi tipsnya ini ya, Canva ya? Kalau yang belum install, bisa install Canva yang belum. Kalau yang bawa laptop, misalnya sempat membaca atau sempat membawa monggo, itu ternyata lebih cepat ya, tapi pakai HP pun juga bisa. Baik, supaya tidak berlama-lama kita segera ikuti, oh minta maaf kalau dalam penyambutan atau melayani Bapak-Ibu, kami sangat terbatas banyak kekurangan. Akhirnya mudah-mudahan kegiatan hari ini bisa bermanfaat, tidak hanya untuk Kim, tapi untuk usaha atau kegiatan Bapak-Ibu lainnya. Baik, dari saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Hati dari Kominfo, terima kasih Bapak-Ibu sekalian. Perwakilan dari Kim, izin nama saya Faris, saya mewakili dari Indikraf Indonesia saat ini, dan juga menjadi member Adki, nanti sharing sedikit Bapak-Ibu sekalian berkaitan dengan materi. Ibu Hati saya izin ke depan Bu ya, biar nyaman, kalau nanti duduk, nanti ngantuk saya Bu. Oke, boleh materi Mas? Oke, Bapak-Ibu sekalian dan rekan-rekan, nanti kita akan kemungkinan sampai jam 3, jadi setidaknya nanti kita akan bagi 45 menit, 45 menit, saya coba sampaikan materi ini maksimal 45 menit, nanti setelahnya kita akan workshop tipis-tipis Bapak-Ibu. Jadi sesuai dengan yang saya ingin buat, nanti goal-nya adalah Bapak-Ibu nanti akan ada lumba dengan topik yang sama, yaitu tentang stunting. Nah, di hari ini saya akan coba sharing, nanti Bapak-Ibu kalau ada yang ingin disikan, monggo, ini sebagai pengantar awal, lebih tepatnya pengantar awal, hari ini nanti lebih ke latihan ya, meskipun saya tidak berharap sampai jadi full, karena waktunya juga terbatas, jadi nanti Bapak-Ibu progres saja itu sudah bagus. Mengenal software-nya itu sudah sangat bagus. Oke, Bapak-Ibu sekalian ini di layar ya, jadi materi yang saya sampaikan ini lebih berkaitan sama bercerita secara visual ya Bapak-Ibu ya, jadi bercerita visual dengan menggunakan infografis. Next, izin sedikit perkenalan saja Bapak-Ibu sekalian tadi sudah sempat disinggung sama Bu Ati juga, ini ringkasan profil saya, yang warna biru itu background pendidikan saya, yang warna hijau itu solo karir, merah itu saya sebagai employee, terus yang ungu itu saya di komunitas ya Bapak-Ibu sekalian, terus yang warna kuning itu yang lain-lain, termasuk saya dari 2018 sampai saat ini yang kebetulan bikin salah satu usaha namanya PT Indicraft, yang memang fokusnya di bergerak di industri kreatif. Next, kalau secara kesibukan Bapak-Ibu saya disini ya, jadi 50% banyak di Indicraft, saya sebagai desain lead di sana dan sebagai co-founder, lalu yang 30%-nya saya sebagai visual planner, di salah satu produknya Bank PTPN namanya Genius kalau Bapak-Ibu tahu, remote saya dari 2021 sampai sekarang, dan 20%-nya saya menjadi tim ahli dan pelaksana di salah satu programnya kementerian namanya Kota Kreatif. Next, saya senang ini ya Bapak-Ibu sekalian ya, pasensial di tiga hal ini saya suka banget di desain, suka banget juga di kreatif ekonomi dan suka banget di dunia digital startup, makanya kenapa saat ini juga yang kebetulan diminta untuk menjadi sekretaris juga di salah satu komunitas yang bergerak di digital startup. Next, ini beberapa portfolio saya Bapak-Ibu ini saya sampaikan biar Bapak-Ibu mungkin lebih nyaman dan lebih percaya aja ya, karena memang, wow boleh kalau tergoda nih kalau ada proyek monggo Bapak. Ini sebagai proven aja ya Bapak-Ibu, ini pernah salah satu karya saya Siti Branding di salah satu kabupaten yang ada di Madura, lebih tepatnya di Sumeneb, ini saya bikin dari 2013 sampai saat ini alhamdulillah masih dipakai, biasanya Siti Branding itu kan lima tahunan ganti ya Bapak-Ibu ini alhamdulillah 10 tahun ini masih dipakai, ini dulu saya ikut lomba waktu pas masih mahasiswa di Malang, terus saya store ini ternyata lolos ya Bapak-Ibu dan alhamdulillah dipakai sampai saat ini. Next, ini beberapa proyek saya kalau dulu banyak di Branding ya Bapak-Ibu, Branding dan Graphic Design saat ini lebih banyak ke UI, UX, jadi memang desain yang memang dikhususkan untuk produk digital Bapak-Ibu termasuk mendesain untuk aplikasi, website dan lain sebagainya, termasuk tahun 2018 itu dulu pernah saya terlibat di salah satu pengembangan internet banking, salah satu bank BUMN yang ada di kiri bawah Bapak-Ibu dan beberapa proyek-proyek yang lain, baik itu swasta maupun BUMN maupun plat merah. Oke, kita mulai sedikit masuk ke materi Bapak-Ibu ya, kalau Bapak-Ibu dan rekan-rekan lihat di layar, ini itu apa? Relief. Terus, yang kiri atas itu apa? Lukisan? Gua. Yang bawah itu relief mana? Kira-kira mana? Indonesia ya, Candi Borobudur ya, kalau yang kanan atas? Mesir ya, kalau yang kiri atas ada yang tahu enggak? Di gua di Maros ya, di Sulawesi Selatan, jadi di Maros itu ada gua yang memang dia, ada gambar-gambarnya. Kalau dari gambar ini, Bapak-Ibu lihat, ini digunakan untuk apa? Bercerita ya, bercerita, berarti mereka pada zaman itu itu, dia pada zaman itu manusia itu sudah berusaha untuk menceritakan sesuatu yang mungkin itu harapannya nanti dapat diterima oleh masyarakat atau mungkin peradaban setelahnya. Jadi fungsinya seperti itu. Jadi ini sebetulnya kalau kita melihat, menjadi salah satu prinsip dari infografis, baik itu relief, hieroglyph sampai lukisan gua, ternyata manusia itu memang secara budaya, dia punya keinginan untuk terus menceritakan hal-hal yang ada di sekitarnya, yang dia komunikasikan melalui relief-nya. Nah, saat ini akhirnya mungkin teknologi berkembang, manusia mencoba untuk mendokumentasikan cara dia komunikasi, cara dia berinteraksi dengan orang lain, itu ya dengan menggunakan teknologi salah satunya. Boleh di next? Nah, seperti contoh pertama, ini mungkin adalah contoh ketika di peradaban saat ini. Kalau Bapak-Ibu lihat, kalau yang ada di layar, yang kiri teks, yang kanan gambar, itu lebih mudah untuk dipahami yang mana. Jelas ya, lebih mudah dan lebih cepat, tentunya lebih dan gambar ya. Meskipun sebetulnya, secara konten, ini sama persis Bapak-Ibu. Persis, yang kiri itu hanya dijadikan pesan verbal, yang kanan itu pesan visual. Yang ada layoutnya, orang itu mungkin akan jauh lebih cepat ya, dapat poin-poinnya, meskipun nanti si orang yang baca, nanti mungkin akan menceritakan, sebetulnya kalau diceritakan, samanya kayak ini juga. Nah, ini adalah salah satu treatment, bukti bagaimana keampuhan dari visual, atau gambar, atau bentuk itu untuk diterima oleh orang lain. Apalagi zaman sekarang, dunia itu cepat. Zaman dulu mungkin orang bikin relief, karena mungkin dia, ya adanya zaman itu, didotok-totok gitu, atau dilukis. Nah, sekarang ada berita viral, nggak sampai satu jam mungkin udah viral, mungkin udah publis. Orang lain jauh itu sudah langsung dapat menerima. Itu adalah bukti bahwa memang, sekarang nggak bisa dimukiri, ketika kita punya informasi penting, itu harus secepatnya juga disampaikan. Cepat itu bukan berarti terkirim ya, tapi ter-deliver juga. Alias orang lain itu paham pesan yang sama, sesuatu bisa mungkin kita punya prinsip, gimana orang lain itu bisa paham, dengan informasi yang kita bikin, dengan mudah dan cepat. Salah-salah seperti itu. Next. Akhirnya, Bapak-Ibu, kalau ini secara teoretik, kalau boleh saya simpulkan, infografis itu adalah cara menyederhanakan komunikasi dengan mengubah teks yang kompleks, yang banyak, menjadi visual yang lebih mudah untuk dipahami. Jadi dengan pendekatan infografis, itu permasalahan terhadap komunikasi yang detil dengan menggunakan teks, yang mungkin dulu ada di koran ya, yang dulu ada di koran karena dia sehari, dan beritanya itu delay, dalam artian sehari baru nyampe ke masyarakat. Itu dalam artian sekarang, karena pekembangannya zaman cepat, akhirnya dibutuhkan satu treatment, yaitu salah satunya dengan menggunakan infografis. Next. Kita melihat sebetulnya infografis itu tidak hanya visual, Bapak-Ibu dan rekan-rekan sekalian. Mungkin yang Bapak-Ibu lihat tadi, oh bagus ya, tapi sebetulnya secara nggak langsung, kalau Bapak-Ibu bikin ya, infografis itu sebetulnya cabang keilmuannya banyak. Tidak hanya soal mungkin seni visual saja, tidak. Tapi Bapak-Ibu pasti ketika infografis, ya harus menampilkan data di sana. Jadi Bapak-Ibu secara nggak langsung, sebetulnya juga menjadi jurnalis. Ada datanya yang ditampilkan, datanya itu konkret, nggak boleh salah ya. Nggak boleh salah, terus harus punya strategi, bagaimana pesan yang banyak bisa jadi sederhana, ada artnya di sana juga, pesannya tersampaikan atau tidak. Itu ada indikator-indikator yang secara nggak langsung, Bapak-Ibu sebetulnya bikin ya. Jadi ini adalah mindset, jadi ini sebatas pengantar mindset, Bapak-Ibu nanti ketika bikin infografis, itu sudah punya bayangan nanti itu akan seperti apa. Medium dalam infografis ada sangat banyak Bapak-Ibu ya, setidaknya ada tiga yang saya list, ada statis, statis itu ya gambar ya, ada animasi dalam bentuk gerak gitu, bisa jadi dalam bentuk video, atau dalam bentuk interaktif. Kalau interaktif itu ya, seperti yang contoh ada di bawah Bapak-Ibu, ini dulu saya bikin tahun 2019-an, waktu digunakan untuk salah satu program, produk indikasi geografis, pernah dipamerkan juga di setanah negara, Bapak-Ibu, jadi di sini itu menggunakan layar ya, touch screen gitu, jadi pas pengunjung itu bisa melihat produk indikasi geografis yang ada di pulau ini itu apa saja sih, itu bisa dilihat secara interaktif. Kalau secara tipe, jenis infografis sangat banyak, boleh di next mas? mulai dari visual artikel, namanya flowchart, hirarki, data visualisasi, komparasi, ilustrasi, foto, show number, show number ini mungkin yang paling banyak, kalau Bapak-Ibu lihat ada di mana, di portal berita mungkin, atau mungkin di Instagram, show number itu biasanya fokusnya ke angka, jadi contoh kalau kita bahas tentang stunting, stunting di Kota Malang itu aja di jumlah berapa sih, tahun ini, terus persentasenya seberapa, itu akan jauh lebih mudah untuk disampaikan kepada pembaca, jadi kalau kita menggunakan teks, itu kan banyak ya, ya mungkin teks itu cocok, tapi mungkin untuk keperluan laporan itu cocok, jadi untuk keperluan akademik itu cocok ya, tapi kalau untuk disampaikan ke masyarakat, itu kita coba gunakan treatment yang jauh lebih membantu, secara kognitif manusia itu memahami informasinya, contoh untuk timeline juga, jadi timeline itu contoh ketika Bapak-Ibu ingin buat infografis tentang sejarah dari Kota Malang misalnya, dari tahun berapa, tahun beratwa itu bisa, jadi ini hanya contoh aja, tipe-tipe infografis yang bisa dibikin sama Bapak-Ibu, next, tahapan dalam membuat infografis, ini kalau secara idealnya aja Bapak-Ibu ya, idealnya kita harus menentukan topiknya dulu, habis menentukan topiknya kita bisa melakukan survei dan riset, tapi biasanya poin dua ini biasanya sudah dilakukan ya, sama tim riset misalnya, jadi Bapak-Ibu tinggal mengolah data itu, langsung ke poin tiga, jadi misal tim dari Dinkes itu sudah mengsurvey tentang kondisi stunting yang ada di masyarakat, di mana di Malang, Bapak-Ibu nggak perlu riset, sudah dilakukan sama pihak yang lain, jadi Bapak-Ibu tinggal membaca intisarinya, dan itu nanti dikembangkan dalam bentuk infografis, lalu kalau sudah dianalisa, lalu dibuat narasinya, jadi narasi itu biasanya terkait dengan copywriting atau tulisan, jadi tulisannya kayak gimana, Bapak-Ibu boleh banget bikin infografis, itu bahasanya mungkin tidak bahasa baku, tapi bahasa malangan boleh, nggak apa-apa, karena mungkin itu relevan dengan kelurahannya, Bapak-Ibu itu silahkan, nggak apa-apa. Terus membuat sketsa, jadi baiknya dibikin sketsnya dulu, jadi ini untuk insight ya Bapak-Ibu, kalau biasanya sih boleh ya, untuk mengerjakan langsung di komputer, tapi kalau bikin infografis itu, itu sketsa dulu, jadi nanti kita tahu, yang mau ditampilkan datanya itu apa, oh angka, oh ini gambar, nanti habis itu sketsanya enak, nanti baru dimasukkan ke komputer, lalu masuk ke visualisasi, berarti diterjemahkan dalam bentuk digital, Bapak-Ibu, terus yang poin tujuh ini biasanya jarang ya, tapi setidaknya ini penting, jarang diketahui maksudnya, jadi di uji coba itu penting Bapak-Ibu, uji coba ini maksudnya seperti ini, Bapak-Ibu sudah bikin infografis, coba tanyakan ke rekan kerjanya, atau mungkin atasannya, atau mungkin keluarganya itu boleh, jadi misal di cek, oh ini ada yang kurang, tidak informasi yang ingin disampaikan, atau di approval ke atasannya, oh ternyata ada yang kurang informasinya itu boleh, jadi di uji coba itu lebih memastikan, bahwa kontennya utamanya itu betul, lalu yang terakhir, kalau sudah di uji coba, ada revisi baru diberikan improvement, atau perbaikan, next mas, oke kita coba lihat di gambar ya, kalau menurut Bapak-Ibu dan rekan-rekan sekalian, kalau dari gambar ini gimana, pendapat ya, pendapat dari poster yang ada di depan ini gimana, bagus kah? loh robat oke ya, terlalu rame, oke yang bikin terlalu rame apa? tulisan, terus warna, bentuk, tulisan warna komposisi, oke ya, oke ya, coba next mas, kalau yang ini, oke ya, beda banget Pak ya, padahal sebetulnya, kalau rame yang rame yang tadi, terus saya kunci tadi Bapak-Ibu ya, ada apa tadi, huruf yang terlalu rame ya, huruf itu kalau bahasa desainnya apa? ada yang tahu Bapak-Ibu, tipografi atau font, betul ya, terus tadi ada komposisi atau lay? layout, betul, terus ada apa lagi yang terakhir tadi? war? warna, kita coba next, nah sebetulnya Bapak-Ibu udah paham loh, ini tinggal saya rumuskan aja, bahwa desain yang bagus itu sebetulnya standarnya cuma sederhanin, ketepatan memilih elemen desain dalam artian, tipografi, warna, dan lain sebagainya dengan komposisi yang tepat, sudah ya, jadi ini yang menjadi kunci nih Bapak-Ibu, tadi Bapak-Ibu sudah bisa membedakan, karena mungkin ada perbandingannya, nah nanti PR-nya bagaimana Bapak-Ibu coba, mendeliver itu ke dalam infografisnya masing-masing, next, mungkin sebelum saya lanjut ada yang ingin tanya? Bapak-Ibu, monggo, monggo Bapak, saya mau nanya ini, kalau dalam video itu kan misalnya kita masukin lagi, itu kan ada, aku kena dengar, yang saya pertanyaakan di itu tadi, agak-agak kan kita mengambil data ke, gambar gitu ya, gambar atau data ke, yang lain, lisensi, Pak TNH, oke, oke, terima kasih Bapak Sinten, Pak Mehdi, maturnal pertanyaannya, berat banget, siang-siang sudah dapat pertanyaan berat, oke, Bapak, terima kasih, jadi menarik, ketika soal lisensi, misal gambar itu, Bapak-Ibu cari di Google, itu memang, ada kemungkinan, kalau yang punya gambar aslinya, itu nuntut, itu bisa, makanya paling aman, Bapak-Ibu, kalau misal cari gambar ya, itu bisa alternatif pertama, pakai, pakai, pakai platform yang itu, memang menyediakan gambar gratis, itu sebetulnya ada di slide saya setelahnya, Bapak visioner sekali ya, jadi bisa dengan cari gambar, dengan lisensi yang sudah legal, contohnya adalah unsplash, atau kalau Bapak mentok cari di Google, paling aman adalah dengan, melampirkan URL, melampirkan sumber resminya, meskipun itu kecil, jadi terlihat, tapi secara dasar hukum, Bapak-Ibu sudah, secara etik, sumber itu sudah cukup, secara dasar hukum sudah bagus, jadi paling aman seperti itu, dan nanti hanya masalah layout saja diatur, bagaimana sumbernya itu, tetap enak, kecil, tidak mengganggu gambarnya, salah satunya seperti itu, semoga menjawab, Pak Wede, oke, oke ya Bapak-Ibu, izin saya lanjut, ini adalah salah satu, mungkin kita masuk agak teoretik dikit ya, Bapak-Ibu disini, belajarnya tadi sudah, sudah keren, sebagian sudah tahu, maksudnya komposisi sudah segala macam, padahal saya tahu itu, harus kuliah desain dulu Bapak-Ibu, selama 4 tahun ya, termasuk di masalah prinsip ini, ini ada prinsip desain, yang ini, apa, menjadi bagian penting, ketika Bapak-Ibu merancang sebuah desain ya, jadi, setidaknya ada 4, meskipun di beberapa sumber ada banyak, ada empasis, ada hierarki, atau sequence, ada balance, ada unity, empasis itu penekanan, Bapak-Ibu, contohnya gini, bendera Jepang, yang Bapak-Ibu lihat pertama itu apa? Warna apa? Lingkaran warna merah, ya, itu contohnya seperti itu, contoh sederanya seperti itu, atau misal kalau Bapak-Ibu membuka kuran ya, pasti ada halaman atau berita yang besar, nah, itu yang harus di, di stand out kan, yang karena memang itu yang diutamakan, ya, ada bagian-bagian penting, yang itu menjadi poin utama yang harus disampaikan, jadi Bapak-Ibu ketika bikin infografis, ya, minimal, entah itu gambar, atau tulisan yang harus di, yang diperkuat dulu, nah, setelahnya, Bapak-Ibu bisa atur dengan ukuran yang besar, agak kecil dikit, dari kiri ke kanan, kiri, akhirnya membentuk sequence, sequence itu alur, jadi alur atau, alur pembaca itu bisa Bapak-Ibu skenario kan, oh, saya ingin poin satu dari kiri ke kanan, terus turun, kayak huruf, huruf apa, Z gitu, boleh, atau kayak, kayak kotak gitu, silahkan ya, dan ini memang rata-rata kalau sequence ini bisa kita atur dengan ukuran, atau biasanya, kalau secara umum, orang, apa, manusia itu ya, taunya urutan itu dari kiri kanan, dan atas ke bawah, saya pernah bikin ini Bapak-Ibu, ada yang beda sedikit ya, pernah mendesain untuk website, untuk websitenya timur tengah, jadi alurnya enggak kiri ke kanan, tapi kanan ke kiri, karena memang, rule apa, secara, secara budayanya, mereka membacanya dari kanan ke kiri, seperti itu, itu contoh. lalu ada balance, balance itu keseimbangan ya, keseimbangan itu contohnya adalah, panggiling konkretnya ya, rata kiri, rata kanan, rata tengah, atau mungkin, yang dominan atas, tapi bawahnya kecil, silahkan, masalah keseimbangan itu hanya ke layout saja Bapak-Ibu, lalu yang kanan itu unity, unity itu kesatuan ya, jadi kesatuan itu bisa jadi terkait dengan warna, atau mungkin terkait dengan bentuk utamanya, misal layout saya bikin rata-rata pakai objek lingkaran, berarti nanti fontnya itu di model kayak, lengkung-lengkungan yang terlalu tajam gitu, itu juga boleh, biar lebih menyatu. Nah, kalau Bapak-Ibu lihat di contoh ya, misal di unity bagian kanan ya, kalau menurut Bapak-Ibu unitinya itu apa, di bagian kanan itu, yang menyatu itu apa, kalau dari contoh yang di bawah, warna betul, itu sebetulnya warnanya itu cuma satu Bapak-Ibu ya, itu enggak banyak, warna satu, tapi di breakdown ke gelap terang, jadi direduksi ke satu warna, jadi warna toska yang agak gelap, yang agak terang itu, bagaimana dia mendeliver dengan itu, dan itu agak sulit ya Bapak-Ibu, itu bisa dengan warna, meskipun yang kita maksud unity, kesatuan itu bisa jadi dalam hal konsep, misal kayak gini deh, masalah konsep itu kayak gini, jadi itu sudah menjadi gambaran umum, kalau misal Bapak-Ibu membuat postingan, Hari Raya Idul Fitri, warna yang dipakai itu apa, hijau, imlek, merah, kayak gitu ya, jadi gunakan pattern yang memang itu, sudah menjadi kesatuan, secara mindset masyarakat, misal gini Bapak-Ibu, kelurahannya ini, sedang studi banding, atau tour gitu ya, atau studi banding di salah satu pabrik militer misalnya, habis itu, merekam, terus bikin postingan, difoto, terus bikin postingan, utamakan layoutnya dengan model tegas, karena mungkin biar relate dengan konten yang dibikin, fontnya itu yang tegas, warnanya itu seperti itu, jangan dibikin ketika kontennya militer, di sana banyak dikasih stiker Hello Kitty, nah itu kan Bapak-Ibu ya, tidak relevan, jadi seperti itu, jadi bisa dengan Bapak-Ibu pastikan ketika mendesain itu, sesuaikan dengan objeknya, misal Bapak-Ibu disini saya suka banget warna pink gitu ya, ya gak apa-apa kalau untuk postingan sendiri, tapi ketika itu digunakan untuk keluaran, hal-hal subjektifitasnya itu mungkin sedikit dikurangi, karena apa, goal-nya adalah kita harus paham bahwa konten yang kita bikin, kita pastikan bahwa informasinya ini tercapai dengan bagus, secara efektif kepada kalaya umum, itu Bapak-Ibu ya, next, jadi sebetulnya banyak, tidak hanya 4 hal tadi, ini nanti kalau Bapak-Ibu ingin cari informasi lebihnya, nanti silahkan di googling, materinya nanti saya lampirkan, nanti bisa dikirim ke Bapak-Ibu sekalian, next mas, ini beberapa contoh ini, ini saya bikin tahun 2014, saya masih dulu masih kuliah, ada lomba ya Bapak-Ibu, ada lomba tentang infografis yang diadakan oleh Aqua, terkait dengan sanitasi, terkait dengan sanitasi berarti saya coba visualisasikan, dalam bentuk apa sih, yang berkaitan dengan objek-objek, yang ada di sekitar kita dengan sanitasi, itu hubungannya apa sih, akhirnya ciduk itu ya, Bapak-Ibu itu saya coba jadikan sebagai grafik, sebagai grafik, ini dulu masuk semifinal juga, next, ini juga Bapak-Ibu, ini yang menarik, saya pernah, ini 2018 ditugaskan, waktu itu ada tugas, saya ke NTT, terus sempat mampir ke salah satu kampung, namanya Kampung Bina, itu bagus banget Bapak-Ibu, jadi di atas gunung, meskipun rimbun ya, banyak pohon-pohonnya, itu saya foto, habis itu satu bulan kemudian, itu ada lomba, lomba infografis yang berkaitan dengan wisata Indonesia, wis cocok, saya pernah ke sana, saya menulis foto, saya tanya-tanya, saya sudah dapat data, cari di internet, ketemu, saya coba bikin infografisnya, dan yang menarik, ini akhirnya saya rancang, fokus infografisnya ini untuk, tanda kutip ya, merekonstruksi dari Kampung Bina, yang sekarang ada, karena Kampung Bina yang sekarang ada itu, ketutup, agak ketutup pohon, jadi ketika kurang kelihatan utuhnya, kayak gimana, dengan saya bikin infografis, akhirnya saya tahu bentuk aslinya itu kayak gini, saya juga baru tahu, ketika masih inginkan infografis itu bentuknya kayak gini, Bapak Ibu kalian, dan ini masuk menang, saya menang mendapatkan hadiah, terus 2019, saya ajukan di salah satu program, dari Kementerian Perdagangan, itu namanya Good Design Indonesia, masuk semifinal juga, gak tahu kok beberapa kok gak menang ya, tapi masuk semifinal untuk kategori infografis, next, selain untuk poster, Bapak Ibu, selain untuk poster, infografis itu juga bisa untuk keperluan yang lain, Bapak Ibu, jadi contoh, untuk misal ditaruh di Instagram, Bapak Ibu boleh, jadi Instagram itu bisa, gak hanya satu postingan aja, tapi bisa cross-sell atau swipe, atau yang menarik, ini saya bikin, biasanya kan laporan, laporan, apa, laporan RPGMD, atau seperti apa, itu kan, bagus ya Bapak Ibu formal, karena memang formatnya seperti itu, nah, ini ada yang menarik, saya pernah dapat proyek di salah satu kabupaten, mengembangkan, dia bikin roadmap dari RPGMD, RPGMD itu diintisarikan, untuk diseberluaskan ke masyarakat, tentunya kalau diseberluaskan ke masyarakat, ini perlu treatment khusus, salah satunya dengan infografis, jadi gak perlu halaman banyak, cuma 10 halaman saja, tapi fokus ya, jadi poin-poinnya apa, meskipun tidak sedetail dari dokumen aslinya, ini bisa banget Bapak Ibu, next, ini yang saya pengen tadi ya Bapak Ibu, jadi infografis interaktif, itu bisa digunakan, sebagai sarana, yang menarik, biar orang lain itu, akhirnya jauh lebih terikat, dengan informasi yang disajikan, jadi tidak hanya statis gambar, tapi bisa dipencet-pencet, ini pernah saya kerjakan, dan ini waktu pas dipamerkan, di Surabaya, terus habis itu pernah dibawa di, Istana Negara juga, next, ini beberapa contoh yang, di luar kali saya Bapak Ibu, ini saya ambil dari, Good News from Indonesia, jadi Good News from Indonesia ini, media dari Surabaya, dia membuat konten-konten, yang berkaitan dengan, berita-berita bagus, yang ada di Indonesia, kayak gimana, nah ini mungkin akan jadi, sumber inspirasi Bapak Ibu, saya yakin, potensi-potensi terbaik, yang ada di kelurahan masing-masing, Bapak Ibu itu, sebetulnya banyak banget, tinggal nanti, momen terbaiknya, untuk viral itu kapan, salah satunya kalau tidak dimulai, ya kapan lagi, bisa dengan bikin konten kayak gini, atau mau bikin video, itu bisa Bapak Ibu, dan ini kalau saya melihat, di Good News from Indonesia ini, secara layoutnya bagus, penyajian informasinya bagus banget, ini bisa jadi referensi Bapak Ibu, ketika nanti, saya ingin mengembangkan infografis di sosial medianya, next mas, ini juga ya, jadi misal, kelurahan Lawu, itu punya, 5 kuliner terbaik, yang itu jadi viral, bisa dibikin konten kayak gini, Bapak Ibu, next, ini berapa contohnya, dan ketika, Bapak Ibu sekalian, pengen menampilkan kayak berita, jadi enggak harus bikin website sendiri, kalau bikin website kan, pasti ada harus ada maintenance-nya, harus ada, apa, untuk, untuk apa, operasionalnya, dan lain sebagainya, Bapak Ibu bisa, bikin versi, miniaturnya aja, jadi bisa bikin postingan yang, ada fotonya, tapi juga ada text-nya, text-nya jangan terlalu wordy, jangan terlalu banyak, bisa dengan sedikit-sedikit aja, juga enggak apa-apa, selanjutnya mas, ini juga, ini juga dari Good News from Indonesia, jadi dia itu punya kayak, konten sejarah tentang produk-produk, itu dia coba jabarkan ya, jadi, apa, slider gitu, halaman 1, 2, 3, ini menarik untuk di, untuk di, untuk di, apa, untuk di, contoh ya Bapak Ibu, misalnya kayak gitu, next, nah ini yang saya sampaikan tadi, ketika di Instagram ada fitur crossl ya, Bapak Ibu bisa mencontoh kayak gini, jadi, dengan, misal informasinya sangat banyak, Bapak Ibu enggak harus, meng-packing itu menjadi satu gambar, itu bisa di, di pecah-pecah menjadi beberapa halaman, apalagi di, di Instagram sudah bisa swipe, mungkin aja, enggak hanya untuk Instagram bisa, jadi, dari gambar yang dibikin Bapak Ibu, di eksporti satu-satu, terus langsung di render pakai cap card, misalnya, jadi video, udah jadi, ya, jadi jadikan di share di, di WA, atau, dijadikan pengumuman di grup keluarga, bisa ya Bapak Ibu, misal, 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 pas mau, apa, habis lebaran, atau setelah, atau sebelum lebaran, Bapak Ibu bikin waro-waro, nanti, apa, halaman pertama, oh, kanu kunjungan ke rumahnya ini, kedua ini, jadi, ya dibuat gimmick-gimmick seperti itu, biar, biar informasinya lebih, jauh lebih efektif, lanjutnya mas, ini secara teknis, Bapak Ibu, jadi, ukuran ya, ada yang tahu di sini, ukuran Instagram post itu berapa? Ya, rasionya 1x1, kalau, resolusinya? 1080x1080, ya, itu square, kalau yang Full HD berapa? 1920x1080, itu dua ukuran yang lumayan, Bapak Ibu, cukup, umum ya, mungkin tanpa, kalau sesuatu ketika, Bapak Ibu sering melakukan, pasti akan paham, akan hafal dengan sendirinya, umumnya yang digunakan, dua ukuran itu, meskipun di Instagram itu, support di beberapa ukuran yang fix, jadi, ini nanti saya lampirkan, kalau Bapak Ibu, ingin ukuran fit-nya, yang paling tepat, ini ada contohnya, nanti Bapak Ibu bisa, bisa gunakan ukurannya, next, kita masuk ke warna, jadi, kalau dari teori warna itu, setidaknya warna itu ada tiga, Bapak Ibu, ada warna primer, atau warna sekunder, dan warna tersier, jadi, sebetulnya, yang Bapak Ibu, di gadgetnya masing-masing, di TV-nya mungkin, atau di layar ini, itu, ada beragam warna, itu sebetulnya terdiri, cuma LED itu terdiri dari tiga warna, dari apa saja? dari warna kuning, warna merah, dan warna biru, atau istilahnya Bapaknya tadi, magenta, yang yellow, kalau warna kuning, dan merah, kalau disatukan, jadi warna? Orange, kalau warna kuning, dan warna biru, disatukan, jadi warna? hijau, warna biru, dan warna merah? Nah, dasarnya kayak gitu Bapak Ibu, jadi, itu adalah, warna yang lain, kebentuk, karena sebetulnya, dari tiga spektrum utama itu, nah, hubungannya dengan apa? Next mas, jadi, tiga warna itu, meskipun ada turunan baik, yang lain, itu bisa digunakan sebagai, cara untuk mengkomposisi warna, Bapak Ibu, misal, Bapak Ibu, masih bingung, sepanang dengan pemilihan warna, bisa menggunakan warna seperti ini, juga boleh, jadi, oh warna merah, saya pakai, pakai apa, pakai warna komplementer, berarti warna seberangnya, warna merah itu yang digunakan, oh misal dengan biru, dengan kuning, merah, merah dengan hijau, misalnya, nah, itu bisa, cuman, itu bukan berarti nanti hasilnya akan bagus, bisa jadi, nanti tingkat, tingkat, tingkat kecerahannya juga itu, nanti akan berbangun, tapi setidaknya Bapak Ibu, punya banyak cara ya, jadi, ada monokromatik yang tadi, yang warna toska tadi, yang satu warna, terus yang unity, atau yang menyatu, itu sebetulnya warna monokromatik, dari satu warna, di break down, di berat terang, itu, itu mungkin yang paling susah ya, kalau menurut saya, yang lain itu bisa diadopsi, jadi, bisa dengan warna triadik, warna triadik itu, tiga warna dipakai, nanti diputer, boleh, atau yang lain sebagainya, ini adalah, cara secara teoretik, Bapak Ibu, meskipun, dalam kondisi aktualnya, kita tidak melu dengan cara seperti ini, paling aman, Bapak Ibu bisa, cari referensi terbaiknya, warnanya itu langsung, dijadikan sebagai perdoman boleh, seperti itu, next, ini ketika coba, warna yang seperti yang halaman sebelumnya, di break down, jadi kemungkinan-kemungkinannya itu, akan sangat banyak, dan ketika Bapak Ibu, misal mendesain, mendesain sebuah logo, itu bisa banget dengan, cara seperti ini, akhirnya nanti akan menemukan, mana warna yang terbaik, kecuali kalau Bapak Ibu, misal seperti ini, ada proyek untuk sosial media, salah satu produk misalnya, misal produknya, apa, misal mendapatkan, mendapatkan, apa, CSR-nya dari Pertamina, ya sebisa mungkin, warnanya yang dipakai adalah brandnya Pertamina, tapi kalau, tapi kalau belum ada, Bapak Ibu masih mempunyai kesempatan, untuk mengeksplorasi, next, ini tips ya, Bapak Ibu untuk memilih warna, untuk desainer pemula, Bapak Ibu boleh menentukan tujuan proyeknya dulu, dan menentukan target audiensnya, tapi kalau untuk keperluan sosial media di kelurahan, ini alangkah lebih cocok, kita pakai turunan warna, yang mungkin sudah dipakai oleh Pemkot ya, jadi mungkin umumnya, hijau itu ya, atau biru, dengan warna biru, sudah menjadi kesepakatan sosial, di masyarakat Kota Malang, itu bisa banget dipakai, pahami dasar-dasar warna, seperti yang tadi, pilih warna yang konsisten, ada yang tahu maksud konsisten ini seperti apa? Bapak Ibu, warna yang konsisten yang saya maksud ini seperti apa? Senada, betul Bapak Ibu, bukan sama ya, tapi senada atau seragam, jadi artinya ketika nanti postingan sejenis, Bapak Ibu jangan cari warna biru yang lain, pakai aja warna biru yang itu sudah ditetapkan sejak awal, tapi kalau warna birunya itu ternyata kurangin, karena ya di adjust lagi, disesuaikan lagi, boleh, tapi setidaknya dengan Bapak Ibu sudah punya palette color, itu akan postingan Bapak Ibu, nanti akan jauh lebih terlihatan, lebih menyatu ya, jadi kalau di ilmu identitas branding ya, itu ada namanya brand identity guideline, salah satunya adalah warna yang dipakai, Bapak Ibu mungkin kalau Bapak Ibu lihat logo warna ini, misal Pertamina, itu di seluruh Indonesia kode warnanya sama, sama semua, pastikan kontrasnya cukup agar teks mudah terbaca, meskipun mungkin trendnya adalah tipis-tipis ya, maksudnya adalah tidak terlalu kontras, yang warna sejuk, tapi setidaknya tetap harus mudah untuk dibaca, atau readable. Gunakan alat bantu desain online, sekarang banyak ya, terus experimenting dengan berbagai kombinasi warna, syukur-syukur bisa sikologi warnanya itu, Bapak Ibu paham ya, warna merah itu orang lain cenderung bagaimana, itu mungkin akan membantu aja, dan poin delapan ini penting banget, minta pendapat ya, jadi minta pendapat itu penting, baik itu rekan atau mungkin atasan, terus yang kesembilan, nah ini juga enggak kalah penting, menyimpan referensi yang warna, warna yang sudah disukai mungkin untuk keperluan lain, kadang Bapak Ibu mencari enak, mencari ya, mencari referensi sudah bagus, lupa enggak disimpan, mau dicari lagi sudah hilang, jadi mending disimpan, Bapak Ibu kalau cari referensi di mana? Pinterest ya, oke cocok, sebisa mungkin jangan pakai Google ya, karena Google itu buat lebih beragam, kalau Pinterest kan sudah ke filter ya, yang secara quality itu memang biasanya lebih bagus. Next mas, oke kalau lihat di gambar berarti ini kita membahas tentang apa? Font atau tipografi ya, font atau tipografi, kalau cari font di mana Bapak Ibu? Daphon, next jangan pakai Daphon ya, dikurangi, kenapa mas? kalau menurutnya mas? ada, enggak semuanya ilegal, tapi kalau kita cari font di Daphon, atau langsung cari by Googling aja, itu ada kemungkinan font yang kita pakai itu sebetulnya legal, tapi karena di upload oleh orang lain, kita downloadnya itu ilegal. nanti Bapak Ibu bisa menggunakan platform lain, contohnya miliknya Google Font ya, yang itu sudah bentuknya bagus, dan jelas dia itu legal. Nah, berkaitan dengan tipografi atau ilmu tentang huruf ya Bapak Ibu, ini memang jenis huruf banyak ya, tipe-tipe huruf banyak, tapi kalau untuk keperluan sosial media, baiknya Bapak Ibu fokus ke fungsional, contoh, sans serif atau serif. times new roman itu apa? serif, Arial sans serif, Calibri Calibri sans serif, betul ya, jadi pakai itu, boleh Bapak Ibu pakai script yang keluar-keluar, tapi jangan digunakan yang tulisan latin-latin itu untuk bodek, jangan, sulit untuk dibaca, enggak semua orang bisa baca, mending gunakan font yang rapi gitu aja udah cukup. Next, nah ini yang saya sampaikan tadi Bapak Ibu ya, platform yang bisa Bapak Ibu lihat, apa yang bisa dipakai, ini gratis dan hurufnya bagus-bagus, pakai Google Font, jadi font Google itu sudah menyediakan satu platform yang, memang dia menyediakan berbagai macam font yang, sudah konstruktif, rapi dan memang jelas dia legal. Next, tips untuk memilih huruf, Bapak Ibu, jadi, pilih huruf yang mudah dibaca dalam ukuran kecil ya, jadi ya contoh paling aman, ya memang areal tempat yang aman, cuman kalau untuk saat ini Bapak Ibu bisa cari opsi yang lain, alternatif aja biar enggak bosan ya, contoh pakai, apa, Montserrat, Poppins, atau mungkin yang lain, Calibri itu lumayan ya, pertimbangkan gaya huruf sesuai dengan merek, ketika Bapak Ibu mengerjakan, satu brand atau produk ya harus disesuaikan, hindari terlalu banyak variasi huruf, nah ini kadang sering, saya dulu seperti itu ya, satu halaman aja yang rolas font, ya, bisa segala macam, padahal, ya mungkin kalau itu, kalau Bapak Ibu misal gini, pengen bikin poster dengan font yang banyak, diaca-aca, itu kalau misal untuk keperluan berkesenian, digunakan untuk poster, itu cocok, tapi kalau untuk desain, desain itu kan harus ada fungsionalnya, jadi lebih fokus untuk tidak terlalu banyak jenis font Bapak Ibu, mungkin maksimal, bayangin saya maksimal dua aja cukup, tapi masing-masing jenis font itu nanti ada font family-nya, contoh ada bold, ada regular, ada light, ada italic, dan lain sebagainya, jadi itu akan jauh lebih membantu, pastikan kontras yang jelas antara huruf dan latar belakang, dan hindari huruf tipis, tipis yang sulit terbaca di latar belakang yang cerah, boleh ya, biasanya produk-produk fashion itu biasanya hurufnya tipis-tipis gitu, cuma dipastikan aja dengan backgroundnya, tetap kontras dan keterbacaan. Selanjutnya mas, ini adalah gambaran beberapa tools yang bisa dipakai ya Bapak Ibu, kiri atas ada yang tahu, kiri atas itu procreate ya, yang di sini yang pakai photoshop, ada, pernah dulu ya, angkatan kotor, AI pernah ya, mungkin Bapak Ibu yang diingat tentang wear design itu, photoshop, vogue, korel, kanva yang sekarang kanva, padahal kanva ada yang gratis ya, padahal korel, photoshop, AI itu muaha aslinya, 99% pengguna AI korel di Indonesia itu sebetulnya bajakan, ilegal ya, saya mengurangi itu sejak 2019-an, karena ya faktor kenyamanan aja kan untuk kerja, saya akhirnya memutuskan untuk mencari software yang, meskipun legal, tapi beli, tapi nggak terlalu mahal, jadi Adobe itu ternyata, satu produk aja, misal Adobe Photoshop yang CC yang sekarang Bapak Ibu, itu setahun Bapak Ibu harus mengeluarkan minim 5 juta, mahal ya, akhirnya saya harus beli software yang lain, yang memang itu mungkin fungsinya sama, nggak jauh beda, saya beli affinity designer, yang warna biru nomor 2 itu, sampai sekarang masih dipakai, cuma 600 ribu, saya pakai 3-4 tahun ini masih aman, non-subscribe soalnya ya, dia non-subscribe beli putus, nah ini sebetulnya untuk gambar, tapi kalau Bapak Ibu untuk gunakan belajar, untuk digunakan secara sosial, untuk keperluan yang lain, jadi photoshop AI menurut saya masih nggak masalah, ketika itu bukan untuk digunakan komersil, ya, nah yang lain ada juga, ada Canva, kalau yang itu Jim ya, Jim itu photoshopnya, photoshopnya open source, gratis Bapak Ibu, itu ada yang bawah itu corelnya open source, namanya Inkscape, Bapak Ibu tahu-tahu semua ya, dan terus Figma ada Adobe Spark, sampai Adobe XD, next, kalau ini, sudah terbiasa, kanva bagi saya ini adalah revolusioner ya, dulu masa perjayaannya Adobe, adanya kanva pertama ini di ECEC, di ECEC karena menganggap, kok desain banyak templatenya, bla bla bla, ini harus ada proses padelan, bagi saya kanva ini, membuka literasi masyarakat umum, tentang desain yang bagus, dan lebih mudah, karena apa, templatenya bagus-bagus, serius, dari perspektif saya, sebagai seorang desainer juga bagus-bagus, karena dia berbasis kontributor, template yang dibikin itu, yang sebetulnya bikin bukan kanvanya, meskipun ada ya, tapi kontributor, desainer lain, yang dia di-hire sama kanva, untuk jadi kontributor, bikin templatenya, oke next, misal Bapak Ibu, kalau bikin postingan sosial media ya, di bawah kan biasanya ada, logo icon Facebook, Whatsapp, apa lagi, TikTok, Instagram, itu carinya di mana, Google ya, cari di Googling, logo, di remove ya, remove background, oke, cara itu boleh, tapi ada satu cara yang bisa saya rekomendasikan, jauh lebih cepat ya, tinggal cari aja, langsung aja di remixicon.com, ini total, gak perlu cari di Google scrolling, langsung diketikan aja di dalamnya, bisa di download faktornya, kalau Bapak Ibu yang pakai Corel, dibuka, bisa diganti warna, PNG-nya juga ada, diganti warna juga bisa, ya, ini ada namanya remix icon, next, ada yang tahu ini untuk apa? Bukan, ayo, ada yang tahu ini apa? Nah, ini adalah salah satu platform website, yang digunakan untuk mencari gambar gratis, dengan kualitas yang sangat bagus, unsplaced.com, resolusinya besar banget Bapak Ibu, tinggal dicari aja ya, dan sebagian besar, foto-foto lokal itu juga ada, diketik malang itu beberapa keluar, dia, jadi resolusinya bagus dan gratis, karena memang ini dia, lisensinya lisensi publik, jadi misal saya foto dengan kualitas bagus, saya upload di sini, ya konsekuensinya harus gratis, nanti dipakai sama orang lain, tanpa harus memasukkan, memasukkan sumbernya pun, tidak apa-apa, karena dia secara regulasi itu, boleh dipakai apapun, kecuali dijual lagi, tidak boleh loh ya, karena itu masalah etika, next, ini cap card ya, jadi kayak Canva, tapi yang paling baru, enggak bisa dipungkiri, CGBT itu lahirnya itu, akhir tahun lalu Bapak Ibu, tahu ya AI, terus Januari rame, setelah itu, mulai dari Maret sampai sekarang, ini pengembangan Artificial Intelligence, gila-gila banget, termasuk di bidang desain grafis, dulu saya harus menseleksi background, itu satu-satu gini ya, untuk nyopot, untuk diganti background jadi warna merah ya, zaman dulu ya Bapak Ibu, sekarang tinggal drag and drop aja, di beberapa website itu bisa loh, tapi sekarang banyak saya cari kemarin, full resolusi bisa ya, sekarang yang gratis itu cuma resolusi rendah, dia bisa resolusi tinggi, tapi harus bayar dulu, tapi setidaknya adanya teknologi itu, ya bisa jadi tantangan, tapi bisa jadi peluang Bapak Ibu, bisa mempercepat proses, sekaligus jadi tantangan, kalau Bapak Ibu misal fokus pekerjaannya itu, apa mengganti background, sekarang AI pun bisa, gimana, web, web-based, web-based, jadi mengaksesnya melalui, melalui browser Bapak, oh iya, oh yang ini tampilan ini untuk PC, betul Bapak Ibu, next, hal-hal yang perlu diperhatikan, untuk desain permulaan Bapak Ibu, tadi ini saya bagi, setidaknya ada beberapa belas, yang pertama, hindali plagiarism Bapak Ibu, ya, jadi kita coba, kita coba, hormati hak cipta orang lain, meskipun misal, tadi ketika cari di Google, ya bisa melampirkan sumbernya aja, meskipun kecil ya, tapi diatur aja layoutnya, yang bagus itu bagaimana, jangan gunakan terlalu banyak efek grafis, atau filter, ini sering, kadang sudah terlalu nyaman, nyaman dengan efek-efek, misal di Photoshop, dikasih emboss, dikasih cahaya, dikasih outline besar gitu, enggak apa-apa, tapi jangan berlebihan Bapak Ibu, karena nanti malah mengganggu secara visualisasinya, pastikan teks untuk muja untuk dibaca, hindari variasi huruf atau model yang berbelian, seperti yang saya ingin tadi, terapkan prinsip desain, seperti yang saya ingin tadi Bapak Ibu, gunakan palit warna yang terbatas, dan sesuai, next, nah resolusi gambar, Bapak Ibu ya, kalau mencari Google, better atau lebih baik, di filter ukuran yang besar, jadi pas searching di Google, kalau enggak ketemu, pokok gambarnya itu di filter resolusi besar, biar apa, nanti ketika ngedit, itu ukurannya masih bagus, uji desain, di berbagai platform yang sebelum dipublikasi, jadi dicoba, misal di draft gitu ya, masukkan ke mana, dimasukkan ke WA, atau seperti apa, untuk dilihat previewnya kayak gimana, jadi biasanya saya sering gitu, kalau bikin poster, saya taruh di WA, saya sendiri kan, bisa di WA kan, bisa di WA, disimpan aja kan, masuk nanti saya lihat, oh kalau oke, baru saya nanti kirim, untuk sebetulnya melihat keterbejaannya, itu kita testing dulu Bapak Ibu, reset target audien, misalnya, hindari kesalahan tipografi, seperti huruf, huruf kapital yang berlebihan, huruf V gede wake, huruf gede cili misalnya ya, kayak kalau kita dulu SMS jaman dulu ya, singkat gede cili, reo X gitu ya, eksperimen jangan terlalu kaku dalam desain Anda, jadi maksudnya adalah, dicoba aja ketika kurang menghasilkan optimal, dicoba lagi, dicoba lagi, karena eksperimen itu biasanya nanti akan menurutkan hasil yang terbaik, next, jangan terlalu kompleks, sederhanakan pesan, karena memang fungsi dari desain seperti itu Bapak Ibu ya, infografis itu menyederhanakan sesuatu yang kompleks, jangan malah sebaliknya informasi gambar, banyak tekstnya banget, ya boleh tapi diatur strategi urutannya ya, biar tetap nyaman orang itu kalau baca, dengar kebutuhan dan preferensi klien, kalau Bapak Ibu masuk ke projek, klien itu penting banget ya, klien itu butuh, oh saya mas, saya butuh label untuk kemasan ini ya, kebutuhannya seperti apa, yang ditampilkan informasinya apa, tujuannya seperti apa, misal label untuk minuman, minuman apa, minuman apa, tradisional, terkait dengan apa, ya di konsep seperti itu, fokus beberapa perangkat lunak, desain, kelola proyek yang baik, komunikasinya dengan tim, dan yang paling penting bagi saya, ini termasuk saya juga ya Bapak Ibu, terus belajar, artinya keilmuan desain itu, nggak bisa dipungkiri, digitalisasi sekarang itu, cepat banget, saya pun juga kewalahan ya, seringkali kadang saya ada yang nggak bisa gitu, saya minta tolong ke tim ya, untuk mengajari saya pun juga, saya masih sering karena, biasanya kalau tim menu, mau nggak mau, saya juga harus ikut teknis itu ke backup, kalau bisa melanjutkan, yang sudah dikerjakan teman-teman itu, nanti akan jauh lebih bagus, karena biasanya, yang muda-muda itu cepat banget belajarnya, Bapak Ibu. Nah ini adalah hal yang perlu diperhatikan, Bapak Ibu, sebagai pengantar ya, nantinya tentunya wawasan seperti ini, yang saya harapkan tidak hanya diterapkan, untuk kegiatan seperti ini, atau mungkin hanya game saja, tapi juga untuk yang lain, contoh ya, Bapak Ibu kalau punya produk, syukur-syukur itu jadi project, ya ini nanti bisa diimplementasikan. Next mas. Oke, terima kasih, mungkin ada pertanyaan sebelum, saya berikan brief, terkait dengan tugas, ada yang mau tanya Bapak Ibu? Aman sih? Nah kalau aman, nah kalau aman, Bapak Ibu boleh masuk ke sini ya, ini ada URL, namanya bit.ly atau ly, garis miring, pembekalan kim, pembekalannya kecil saja, KIM besar. Nah di dalam, di dalam URL ini, bit.ly slash pembekalan kim, itu ada, dua folder Bapak Ibu ya, materi yang saya sampaikan tadi, sudah saya masukkan di dalam folder, ini ya, ada dua folder di sini, ada materi dan ada latihan. Nah sekarang tugasnya Bapak Ibu, coba bukakan fan-nya masing-masing, oke ya, bukakan fan-nya masing-masing, di dalam folder latihan, mas minta tolong dibuka. Di dalam folder latihan, sudah saya berikan, dua file. Jadi, ada materi stunting, ini, ini sebagai, sebagai bahan ya, tidak harus dimasukkan semua, intinya Bapak Ibu, ini sudah kami sederikan materinya, Bapak Ibu boleh memasukkan poin-poinnya saja, cara mencegah masalah stunting, misalnya pola makan, pola asuh, di listing harus dikasih keterangan, dikit saja, tidak apa-apa. atau mau dibikin seperti apa, monggo, nyamukkan itu sebagai bahan. Dan, di dalam folder, sampel aset gambar ini, saya berikan beberapa contoh, yang mungkin bisa langsung ditempel, Bapak Ibu, jadi tidak perlu, di remove background-nya, ini sudah saya sediakan yang transparan, sebagai penunjang dari layout. Oke ya, mungkin contoh, dikasih logonya Pemkot, terus habis itu dikasih keterangan, itu kelurahan dari mana, nanti di mana. Ini sebetulnya, kayak main rego Bapak Ibu, jadi sudah saya sediakan bahannya, Bapak Ibu, belajarnya belajar untuk mengatur komposisi, dan, mengatur informasinya itu kayak gimana, yang mau ditampilkan di dalam, sosial media. Briefnya, J, nah ini, oh iya, ukurannya, brief, 1 banding 1, 1080 x 1080 ya, di kanvas sudah ada, ya, 1 banding 1, atau ukuran 1080 x 1080, itu, ada pertanyaan Bapak Ibu? Sambil jalan saja ya, nanti kalau ada pertanyaan, monggo, raise hand atau angkat tangan saja, nanti saya akan keliling ya, nanti untuk melihat progresinya masing-masing, nanti mungkin kita akan coba review, mungkin 5 atau beberapa ya, nanti untuk kita coba review secara umum, nanti hasilnya dari yang sudah dibikin sama Bapak Ibu. Nanti dikumpulkan di, mana mas? Oh ada ya, nanti ada, ada nomernya sendiri, nanti akan ditampilkan di layar ya. Oke, Bapak Ibu, bisa mulai masuk ke kanva, linknya sudah ada tadi, bahannya bisa di download, nanti ditempel di kanvanya masing-masing. Sekarang jam berapa mas? 20, oke pas, berarti kita coba, kita coba 45 menit ya Bapak Ibu ya, nanti jam 15 tepat, nanti kita review, atau 15 lebih sedikit, nanti kita coba review bersama. Satu banding satu, betul Bapak? Yang bawa laptop, boleh bawa laptop, tapi kalau enggak bawa laptop, di HP aja juga bawa nopo-nopo. Aman Cik? Nah silahkan. Kalau yang enggak ada, kuotanya tipis, boleh pakai wifi, nanti mungkin mas Ano akan ditampilkan juga, wifi-nya, ditaruh bawahnya juga enggak apa-apa mas tadi, biar satu layar gitu. Aman Cik? Monggo, topiknya berkaitan dengan stunting, ini sebagai pemanasan Bapak Ibu ya, nanti teknis untuk kegiat, teknis untuk lombanya, nanti akan kami sampaikan waktu technical meeting, ini sebagai pemanasan, biar nanti ketika lomba Bapak Ibu jauh lebih siap. nanti kalau ada kesulitan, monggo. mana ya mas? Oke, nah monggo. Pas adzian, saya hold dulu ya Bapak. selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Terima kasih. Terima kasih.